Nah kalau ini ternyata siklusnya bau-bau narkoba semua kita repot bang. Kalau ditumbalkan cuma si geng motor. Ada bisnis dan peredaran narkoba. Bandar-bandar narkoba, mafia-mafia narkoba itu ya kalau terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang sadis pembunuhan ini adalah cara main daripada organisasi yang terorganisir. Mungkin Eki juga banyak tahu tentang informasi-informasi sesuatu. Siapa yang nguasai CCTV? Ya penyidik pada waktu itu. Siapa yang nguasai handphone? Penyidik pada waktu itu. Kenapa tidak dibuka? Termasuk handphone percakapan Pak Rudiana dengan anaknya. Harus dibuka. Dari setelah mungkin korban itu wafat. Apa yang dilakukan Pak Rudiana? Aktor utamanya siapa yang mau dituju? Ya Pak Rudiana. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan kawan saya nih. Nah resumber yang luar biasa. Dr. Asmi Sahputra S.A.M.H. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Netizen, Dr. Asmi ini adalah pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Beliau ini jadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali dengan terdakwa sakatata ya. Yang sebenarnya sudah selesai menjalani hukumannya tapi kemudian mengajukan PKA. Baik netizen, saya ingin berbincang lebih dalam dengan Bung Asmi. Bung Asmi, selaku saksi ahli nih, ya kalau saya lihat ada 10 novum bukti baru yang diajukan. Tapi saya ingin tanyakan, apa yang paling esensial di perkara ini atau di 10 bukti baru ini, di novum yang diajukan ini? Apa yang paling esensial? Bang Samad, aku... Apa yang paling urgensi? Ya, waktu bicara tentang peninjauan kembali, pasti akan bicara keadaan baru. Ya, novum ya, bukti baru. Keadaan baru. Keadaan berarti itu diambil dari kata ada, kira-kira gitu kan. Apa sih yang sebenarnya? Kalau keadaan itu ada atau novum itu ada pada persidangan sebelumnya, katakanlah pada di tingkat PN, pengadilan banding maupun kasasi, pasti keputusan itu atau keputusan hakim tidaklah berupa pemidanaan atau orang itu bisa dibebaskan, bisa lepas dari tuntutan hukum, atau pidananya lebih ringan. Artinya, kalau hari ini kuasa hukum sedang mempetakan keadaan baru novum tadi, ada 10, berarti itu bukti-bukti itu tidak pernah tergambar dalam penyidikan, tidak pernah ada dalam penyidikan, persidangan-persidangan sebelumnya, atau keterangan-keterangan itu menjadi berubah keadaan-keadaannya. Misalnya dulunya A, ternyata B, katakanlah begitu. Jadi, ini yang harus diyakinkan kepada hakim bahwa keadaan-keadaan baru itu tadi ada. Bukti baru ya, tidak pernah ditemukan sebelumnya. Itu kuncinya? Itu kata kuncinya. Dari 10 itu, Bung Asmi, apa yang paling urgent menurut Bung Asmi? Bisa nggak diurai? Saya sih sempat melihat ya, walaupun ada foto-foto baru. Foto-foto baru keadaan jenazah pada waktu itu, yang membantah misalnya, tidak ada tusukan. Karena memang dalam dakwaan itu ada tusukan pakai samurai, luka, dan segala macam. Sobetan di Mukhafina. Sobetan di Mukhafina dan segala macam. Karena ini sangat juga mempengaruhi keadaan pasal yang mau dituju, termasuk delik pembunuhan berencana. Karena ada alat-alat yang dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau ini nanti gugur, katakanlah bahwa ternyata tidak sebagaimana dakwaan atau tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, disinilah nanti Hakim Mahkamah Agung melihat untuk menerima PK ini dan memulihkan kedudukan para terbidana yang sudah menjalani. Bung Asmi, itu kan foto baru yang termasuk Anda katakan tadi, itu kan terlihat tuh bahwa tidak ada luka sayatan samurai atau tusukan samurai di tubuh eki kan gitu. Kemudian tidak ada sobetan di Mukhafina. Yang sebelumnya, yang dahulunya dikatakan bahwa ada kan, makanya didakwah bahwa terjadi pembunuhan. Kalau ternyata fotonya itu tidak menggambarkan itu, apakah Bung Asmi mau mengatakan bahwa sebenarnya kematian Vina dan eki itu bukan pembunuhan, kalau berdasarkan nofum ini? Tidak serta-merta demikian, Bang Samad. Saya melihat banyak sekali perbuatan tidak pidana, laka lantas, pembunuhan, ini juga kadang biasanya dekat dengan dokter dan rumah sakit keberapannya. Jadi perlu kita sandingkan lagi nih, untuk melihat nih. Saya khawatir apakah memang kecelakaan murni, baru ada pembunuhan, atau pembunuhannya dulu orang ini dikejar, baru dibikin manipulasi kecelakaan. Kasus-kasus ini kan memang harus dilihat, tidak secara utuh. Jadi perlu penyandingan-penyandingan, dan perlu penguatan-penguatan saksi, apalagi belakangan ini muncul. Warga masyarakat, saksi-saksi yang menerangkan keadaan sebagaimana mestinya, dan itu jauh dari keadaan berita acara pemeriksaan sebelumnya. Belum lagi kalau kita lihat ya, ada beberapa saksi yang menarik, saksi mahkota, misalnya Dede dan Liga Akbar, itu kan dia sudah menarik, kesaksiannya ya, tinggal AF saja, tinggal satu saksi yang tetap mempertahankan. Apakah ini termasuk menurut Bu Ngasmi ini juga menjadi kunci? Sangat, sangat menjadi kunci, karena keterangan orang-orang yang menyatakan sebelumnya menguatkan dalil dakwaan, menguatkan dalil tuntutan, sehingga ataupun dari penyidikan menyatakan alat buktinya cukup, ini semakin terbantahkan. Mengingat perkara ini kan di-split, di-split sampai tiga, saka tatal sendiri, gitu kan, dengan tujuh terpidana lagi juga di-split. Jadi ada tiga perkara yang memang di-split. Biasanya walaupun itu adalah kewenangan terjadinya, di dalam kuap memungkinkan untuk dilakukan split, atau pemecahan berkas, katakanlah ada beberapa tindak pidana terjadi, ada perannya masing-masing, tapi pada umumnya, split-sync itu dilakukan adalah untuk menjadi saksi timbal balik, dan kurangnya alat bukti. Jadi di antara mereka ini yang akhirnya saling ikat-mengikat, untuk ditarik ke terikatannya. Jadi saksi terhadap terdakwa lainnya? Iya, kepada terdakwa lainnya, karena memang minimnya alat bukti. Jadi ini juga menjadi pemantik kenapa perkara ini harus di-split-sync di luar saka tatal yang menjadi perkara anak. Jadi ini menjadi catatan juga bahwa sejak awal sudah nampak kan, kita lihat. Pelanggaran hukum acaranya sudah terjadi. Kalaupun misalnya penyidik atau jaksantik mendalilkan bahwa ini anak dapat dari awal hak-hak dia, hak-hak pendampingan dia. Faktanya tidak. Berarti kan ada pelanggaran hukum acara, sejak awal ada di situ. Kedua, kita bisa melihat bahwa ada pelaporan ke propam waktu terjadi penangkapan-penangkapan ini juga tidak ditindaklanjutin. Terus ada pelaporan ke Komnas HAM pada waktu itu setelah. Jadi pengacara yang tidak bisa masuk menemui kliennya. Jadi surat kuasa ada, tapi surat kuasa ditanda tangani, tapi pengacara tidak pernah tertemu dengan kliennya. Ini juga adalah pelanggaran-pelanggaran di mana sebenarnya hak anak sakatatal pada waktu itu harus mendapatkan penuh pendampingan total. Tapi dalam perkara ini tidak didapatkan. Belum lagi kalau kita lihat kan sekarang Ibtu Rudiana dilaporkan bahwa katanya ada kekerasan. Ya. Dalam proses penyidikannya waktu memeriksa para tersangka itu ya. Sehingga mereka terpaksa mengaku karena dilakukan kekerasan. Itu juga menjadi yang urgen dalam PK ini. Pasti, karena memang itu lagi pelanggaran ke pacaran. Apakah Tata juga mengalami kekerasan? Sehingga dia mengaku? Pasti, karena kan penangkapan yang satu hari, terus besoknya harus dilakukan penahanan. Oke. Kita bisa tebakkan satu hari kalau memang tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Apa yang harus ya dikejar? Pengakuan. Pengakuan biasanya cenderung dilakukan dengan adanya kekerasan-kekerasan. Oke, kalau menurut Bu Ngasmin, Tata juga mengalami kekerasan sehingga dia mengaku? Pasti, semua anak-anak ini akan mengalami dengan tekanan dan ancaman dan macam-macam bentuknya. Ada yang mungkin secara psikis diancam, mungkin juga ada yang secara fisik diancam. Mungkin dilihat karakter di lapangannya masing-masing. Jadi, pasti mereka mendapatkan ancaman. Padahal, Kuha penyatakan, tidak boleh sebenarnya ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun atau ancaman dalam bentuk apapun, apalagi kalau memang harus sampai secara fisik. Oke, Bu Ngasmin, sebagai ahli pidana nih, apakah Anda melihat ya di dalam pengajuan Novum ini ke PK, Anda melihat bahwa memang kasus ini sebenarnya sama sekali tidak memenuhi syarat pada saat dilakukan persindangan pendahuluan, baik pengadilan negeri, banding, maupun kasus itu tidak memenuhi syarat untuk memutus orang-orang yang sebagai tersangka menjadi pelaku pembunuhan. Kalau kita lihat fenomenanya dan akhirnya dinamika yang semakin berkembang kemari dengan mulai muncullah fakta-fakta baru, ya sangat jelas. Mulai keraguan lokus, mulai keraguan tempus, mulai keraguan terhadap orang-orangnya. Karena bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memasang badan. Gitu kan, tiba-tiba suatu ketika menyatakan saya pernah melihat orang bawa bambu, terus satu sisi lagi si AF akhirnya tiba-tiba merubah hari ini. Gitu kan, bahwa kejadian itu tidak ada sama sekali. Ini kan menjadi catatan-catatan yang penting. Sampai dia bilang, saya merasa tidak, apa ya, hutang kebenaran ya, kira-kira atas tujuh terpidada yang menjalani. Dede, kata Dede ya. Ya, kira-kira begitu kan, yang kemarin melalui podcastnya Pak Deddy itu, sudah terungkap gitu loh, kira-kira. Bahwa ini, saya kok menyatakan orang yang saya tidak melihat sebagaimana mestinya. Karena memang sakit hatinya temannya saja tadi, katanya begitu kan, yaudah nanti ikutin saja lah arahnya seperti ini. Nah, kira-kira, sehingga kira-kira orang yang sebenarnya tidak melakukan, dipaksakan untuk melakukan. Padahal dalam pidana kan, itu harus real. Bahwa seseorang itu karena perbuatannya atau keadaannya. Kalau mereka tidak punya perbuatan, tidak ada keadaannya untuk dimintai pertanggung jawaban, bagaimana mungkin? Ini yang memang, ya peradilan sesat mungkin bisa saja terjadi, bahwa orang-orang ini tidak dari awal memang mindiknya juga keliru, menurut saya, Bang. Jadi, Pak Rudiana katakanlah awalnya pada waktu itu, apakah memang TKP-nya itu di kabupaten yang lain yang bukan wilayahnya, tiba-tiba dipindahkan di tempat yang katanya di belakang sekolah atau di belakang showroom, tempat cucian motor tersebut, itu kan masuk wilayah yang berbeda. Apakah itu berkaitan tentang Pak Ibtu Rudiana bisa kewenangan dia di Polres Cirebon, karena memang dia bertugas di Cirebon. Kalau dia nanti di luar, bukan di Polres Kota Cirebon, sulit bagi dia untuk mengkoordinasikan di lapangan. Karena ini terbukti, mindiknya, mana timnya yang turun siapa, baru kapan reskrip diturunkan. Dan seharusnya administrasi penyidikannya jelas. Tapi dalam kasus ini, nampak sekali unprofesional terhadap administrasi penyidikan yang dilakukan Polres Cirebon pada waktu itu. Oke, Bu Ngasmi, ada yang menarik nih, kalau kita lihat bahwa ada penyitaan CCTV, kemudian ada penyitaan HP, tapi kedua alat bukti ini nggak dibuka. Kan gitu, harusnya CCTV-nya dibuka, apa isinya? Kemudian HP-nya juga harus dibuka, apa percakapannya Vina dan Eki? Apakah ini juga menjadi hal yang sebenarnya sangat urgen untuk mengungkap tabir dari kasus kematian Eki dan Vina ini? Patut diduga, karena memang harus dicari kesesuaian kan antara keterangan yang dituangkan oleh BAP tadi, akhirnya dipalidasi dengan CCTV, mungkin ada tadi antar handphone. Bahkan Bang Samad, saya ingin lebih jauh lagi sebenarnya. Karena ini saya melihat jalan buntu. perlu juga dicek percakapan antara handphone-nya korban Eki sama bapaknya. Saya malah takut nanti tiba-tiba kita dibuat jalan yang jauh, ternyata juga ada persoalan di sini. Kok tiba-tiba ini kok mengalihkan ke pihak luar? Bagaimana ini keadaan-keadaan mereka ini? Kita cari-cari, soalnya ini para tersangka ini kan kita sudah tahu mulai kan, DPO yang dimanipulatif, ya kan mereka yang bikin DPO, tiba-tiba DPO itu katanya fiktif. Ya kan tangkap orang, nyatakan ini adalah orangnya, Peggy Perongnya, tapi ternyata-nyatanya bukan orang itu lagi. Gitu loh. Dan lepas ya? Ya, terus ini mulai lagi rentetan yang pada terpidana ini menyatakan ternyata mereka bukan mulai nih. Orangnya mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba akhirnya menjadi tumbal atas peristiwa ini. Oke. Nah, kita harus masuk ke dalam dong ini. Oke. Jadi, Mabes Polri, atau Pak Kapolri yang kemarin ingin mendorong saintifik, tolong dong, dicek percakapan handphonenya, Pak Rudiana dengan putranya juga. Dia juga harus tahu nih. Oke. Kalau menurut Bu Ngasmi nih, sebagai pakar hukum pidana, kenapa alat bukti berupa CCTV dan HP itu, percakapan, itu tidak dibuka di pengadilan. Padahal itu kan alat bukti. Seharusnya dibuka kalau untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa ini. Apa yang menyebabkan sampai nggak dibuka? Ruang gelap dong. Ruang gelap. Sengaja? Ada faktor kesengajaan? Kalau dia ingin lurus saja, dia akan terang-terangan terus dah. Karena otomatis kan di awal itu. Dan sayangnya juga teman-teman Jaksa pada waktu itu juga tidak mau meneliti. Karena ada duluan kan perencanaan yang katanya sudah ada BBM atau SFS pada waktu yang kita nggak tahu. Mulai ada perencana kan di bulan Agustus itu. Kita akan serang ini. Itu dari siapa? Ke handphone siapa? Nomor yang mana? Ini kan tidak terkonfirmasi lagi. Tambahkan tadi CCTV, masa sepanjang jalan kok rute itu banyak? Ada toko-toko juga, ada perumahan-perumahan juga. Kan tidak harus serta-merta hilang di titik yang sama. Tapi kan akan tampak kendaraan ini diduga dari sekolah yang tadi diduga itu ke playover itu kan banyak yang dilewatin. Ada toko-toko yang 24 jam mungkin, ada juga mungkin perumahan-perumahan yang bagus yang mungkin di depannya ada. Minimal nampak yang lalu-lalang itu siapa? Ya, kenapa itu tidak dibukakan? Katanya, apakah ini dilakukan oleh oknum penyidik yang tidak membuka lebih dalam tentang CCTV itu dan tentang apa? Mereka yang melakukan penyidikan kan penyidik, penyidik kepolisian. Kenapa dia tidak buka itu untuk diajukan ke penyidik? Apakah itu faktor kesengajaan dilakukan ke penyidik untuk menyembunyikan sesuatu? Pasti, menghilangkan sesuatu. Karena ya, apakah akibat ini ada sesuatu yang tidak mau ditarik yang lebih jauh? jadi akhirnya dipotong pendek saja. Ini jadi tumbal, ini dijadikan bumper supaya tidak terbuka yang lain. Yang penting proses hukum jalan. Jadi, pasti lah penyidik yang paling tahu pasti ada pergulatan batin penyidik yang memeriksa pada waktu itu apalagi dari misalnya dari narkoba dipindahkan ke reskrim. Seharusnya ini ada validasi dong antara teman-teman penyidik ini tidak serta-merta. Tapi ingat bad cop dan good cop itu selalu ada dimana-mana, Bang. Oke, menarik nih. Bu Ngasmi, kalau Anda lihat setelah Anda pelajari sebagai seorang ahli di hukum pidana dan membongkar kasus ini, apa sih yang terjadi di kematian Fina dan Eki? Apakah pembunuhan atau kecelakaan atau sebenarnya penganiayan yang menyebabkan meninggal? Kira-kira kalau menurut Anda. Anda lebih cenderung kemana? Saya sih belum bisa memastikan tanpa topangan dukungan bukti-bukti scientific, Bang. Tapi kemungkinannya tadi, kalau kita bicara kemungkinan-kemungkinan di antara 50-50 atau mungkin beberapa pilihan yang mungkin ada, apakah memang kecelakaan dulu baru ada pembunuhan ataukah ada upaya pemukulan dulu, pengejaran dulu, pembunuhan dulu baru dikemas dengan kecelakaan atau yang ketiga ada motif lain yang berkaitan tentang pekerjaan Pak Rudiana sendiri. Apakah ada akibat daripada putaran jabatan dia sebagai seorang kandil narkoba? Ini yang memang memungkinkan juga karena bandar-bandar narkoba, mafia-mafia narkoba itu ya kalau terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang sadis pembunuhan ini adalah cara main daripada organisasi yang terorganisir. atau ya ini sama semua ini adalah jaringan yang sama supaya tidak tahu ungkap yang lebih besar ya di habiskan di tingkat Eki saja. Mungkin Eki juga banyak tahu tentang informasi-informasi sesuatu. Kebenaran nuraninya Pak Rudiana dan teman-teman kenapa tidak membuka CCTV tadi kenapa tidak membuka handphone tadi sebenarnya adalah kuncinya karena yang menutup polisi tentu polisi lebih tahu. Oke menarik nih apa yang disampaikan Bu Ngasmi bahwa jangan-jangan ada keterkaitan dengan tugasnya Ibtu Rudiana di narkoba sehingga Bu Ngasmi tadi menyubuh-menyubuh jangan-jangan ada pekerjaan mafia di dalamnya. Apa kearasannya itu ada? Kemungkinan tetap ada jadi coba track record sebelum Pak Rudiana atau kejadian ini bagaimana kinerja Pak Rudiana secara kalau kita mau buka ya gitu loh apakah tangkapan-tangkapan dia itu bagaimana? Bagaimana progresnya? Apa yang dia tangkap? Tangkapan besarnya pada waktu itu apa pula? Coba kita tracking lagi-lagi ini kan polisi kalau mau terbuka kita bisa tahu Bang Samad jadi sebelum Agustus itu apa yang dilakukan? Jadi kita harus lihat sebelumnya ini bagaimana kinerjanya Pak Rudiana pada saat setelah keselakaan katakanlah wafatnya anak beliau itu juga dampaknya apa juga ke beliau ini kan akan kita lihat gitu loh jadi apakah tema geng motor ini hanya tema geng untuk me-label saja jangan-jangan ini sebenarnya bukan tema geng motor juga oke jadi geng motor karena pada waktu dikatakanlah secara sosial akan ada orang tidak suka jadi diambil aja labelnya bisa jadi tidak ada kaitannya juga ini pelaku-pelaku ini dengan geng motor katakanlah kalau tadi kaitannya dengan ada bisnis dan peredaran narkoba entah siapa yang misalnya ada cepu apakah ada sesuatu yang memang dirasakan informasi-informasi biasalah antara saingan rebutan jadi selalu ada perselisihan ada kan rebut dan ribut oke biasanya begitu rebut lokasi dengan cara ribut dan segala macam dan apapun dilakukan apalagi kalau berkaitan tentang peredaran narkoba pasti uangnya gede oke berarti spekulasi Bung Asmi bahwa ada kemungkinan perkara ini ada motif mafia narkoba di belakangnya bisa karena itu tadi karena CCTV kita tidak dibuka handphone kita tidak dibuka siapa yang menguasai CCTV ya penyidik pada waktu itu siapa yang menguasai handphone penyidik pada waktu itu siapa yang menguasai nomor kendaraan segala macam penyidik kenapa tidak dibuka oke karena orang yang tidak membuka itulah berarti ada satu yang tidak mau dibuka tidak mau diterangkan ada yang mau disembunyikan ya orang yang menguasai terhadap barang-barang bukti itu dong tentunya patut kita duga kenapa dibentengi kalau gak ada sok gak ada beban aja Bang Samad dibuka ini loh ceritanya CCTV di titik ini begini CCTV jam segini segini setidak-tidaknya ada rangkaian oke yang dia bilang di tol gak ada tapi jalan lain kenapa tidak digali oke berarti kalau menurut Bung Asmi sebenarnya motif dari kematian Vina dan Eki ini masih misterius ya apakah dia pembunuhan ataukah penganiaan yang menyebabkan meninggal atau di kecelakaan atau di kecelakaan atau pembunuhan di latar belakangi mafia narkoba bisa jadi bisa jadi kecenderungannya paling persentasinya paling besar dimana nih kalau Bung Asmi lihat setelah dibuka CCTV dan handphone kita enak menelahnya Bang Saman berarti kuncinya ada di CCTV dan handphone kalau itu dibuka itu bisa diperkirakan sebab kematian termasuk handphone percakapan Pak Rudiana dengan anaknya oke itu harus dibuka ya harus dibuka supaya terang ya supaya terang oke kalau begitu untuk sementara Bung Asmi tidak meyakini bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana itu yang tidak tepat ya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana yang sekarang saya meragukan terpidana yang sekarang orang oke jadi kalaupun ada pembunuhan bukan orang-orang ini yang lakukan sekarang yang di menjalani hukuman ya karena mulai faktanya goyang semua goyang semua jadi dari DPO yang akhirnya difiktifkan kenapa itu dibikin DPO ya Bang Saman di luar tadi splitsing itu kan mau dibikin saksi mati di kunci mati supaya gak ada alasannya ditumbalkanlah orang-orang yang ada 7 orang ya ya terus orang-orang DPO ini dibikin adalah sebagai pelaku intelektualnya yang bisa ada meeting mindnya untuk mengajak orang secara rame-rame terus nyata-nyata orang itu gak ada terus persepakatan hendaknya bagaimana kalau misalnya saya kenal sama Bang Saman Bang Saman yang ngajak saya terus Bang Saman dipiktifkan terus saya sendiri yang dihukum berarti kan oke tinggal nyetel saya saja nih karena itu dipiktifkan sekarang setelah polisi bikin itu adalah DPO sekarang dicabut wah beda dong konstruksi perkaranya bukannya perkara tersebut saling keterkaitan karena dibunyikan dari awal di penyidikan itu clear masing-masing perannya ini masing-masing kualifikasi kegiatannya ini bahwa kita sama loh sekarang orang itu gak ada terus gimana caranya misalnya ada pengangkutan orang misalnya ada yang mengukul ada tenaga bersamanya loh orang itu gak ada dua ditambah satu Peggy Perong yang katanya juga bukan orang itu dan ini peran-peran vital semua terhadap tiga ini kalau ini gak ada berarti gak ada pembunuhannya kok cuman syakatatam malah cuman sekali kan gitu kan melakukan pembukulan sekali loh apa akibatnya sama korban ini kan juga harus kita pikir masa orang dipukul sekali langsung mati yes apa kaitannya jadi pasti konstruksi dakwaannya konstruksi penyidikannya karena penyidikannya dari awal tadi seperti yang kita tegaskan tadi uniknya perkara ini di splitsing dipisah dengan tiga perkara oke untuk mengikat saksinya kenapa minimnya alat bukti bukan minimnya alat bukti padahal banyak alat bukti tapi tidak dipergunakan oke kan menarik karena tiga di splitsing akhirnya diantara mereka yang statusnya tersangka itu bisa saling jadi saksi ya jadi saksi jadi saksi terhadap tersangka lain gitu pula sebaliknya jadi akhirnya mau kita kompromi ya bu Kasmi itu kan kalau kita lihat diantara tujuh orang selain tata kan ada ada di hukum yang sebenarnya kalau secara psikologi orang itu orang keterbelakangan mental kan gitu ya kalau bu Kasmi lihat itu apakah itu juga termasuk salah satu kejanggalan kok orang yang begitu bisa dijadikan tersangka saksi ya inilah yang kita bilang dari awal kejanggalan pada proses penelidikan dan penyidikan kalau dari awalnya sudah keliru pasti nanti sampai diputusannya seperti tidak ada pilihan oke sayang sekali seperti kita bilang tadi ini seharusnya kan keterangan-keterangan begini tidak bisa diterima dengan serta-merta banget gitu loh jadi kita bilang keterangan-keterangan yang begini apalagi memang hanya berdasarkan saksi makota atau hanya berdasarkan petunjuk saja diantara BAP kan mainnya hanya BAP sama saksi yang dalam tanda petik yang sudah terintimidasi tidak ada yang lain gitu loh untuk mendekatkan perbuatan ataupun keadaan bahwa orang ini memang melakukan itu gitu loh pokoknya BAP pokoknya BAP kan ngaku gitu loh BAP sama si Aeb gitu kan Aeb yang melihat loh dari sekian di malam itu saya melihat ada kejadian begini-begini kan nyatanya juga terbantahkan gitu loh di saat Dede akhirnya Dede kan Bang Samad yang mencabut itu sama dua orang Liga Akbar dan Dede sampai Dede malah menyatakan saya siap kok kena ancaman saksi palsu karena saya siap juga untuk menerima risiko itu ini yang menurut saya luar biasa luar biasa dia sudah pasang badan dan siap konsepensi jangan meyakini karena menghantui terus terhadap orang yang harus dihukum seumur hidup oke Bu Ngasmi ada yang menarik kalau kita lihat ada pengakuan dari Widi sahabat Vina dia menyatakan bahwa sempat berteleponan dengan Vina itu dia saling berteleponan jam 22.00 jadi pengakuan Widi bahwa pada jam 22.00 dia berteleponan dengan Vina apa isi percakapannya katanya Vina pada saat itu mengungkapkan isi hatinya yang sangat bahagia sangat bahagia dengan kekasihnya Eki tapi yang menarik ternyata kalau kita lihat dalam berkas jam 22.00 itu ditercantum dalam berkas bahwa itu adalah penemuan jasad mereka di jembatan padahal kalau menurut pengakuan Widi jam 22.00 itu dia masih telpon-telponan dengan Vina padahal kalau dalam berkas perkara jam 22.00 katanya itu sudah sudah menjadi jenasa ditemukan jenasa di orang itu Vina dan ini ini apa sebenarnya yang terjadi berarti kan ada sesuatu yang tidak sesuai ya artinya kan memang harus di crosscheck jadi kalau memang ada dua keadaan ini kan harus dibenturkan sampai kita ketahuan siapa mengujinya kan berarti harus menguji dalam hal ini teknologinya kalau dia bilang ada telpon yaitu bisa tidak terlihat jamnya dan segala macam gitu loh benar tidak itu suaranya Vina dan segala macam gitu loh nah kalau ini memang ada terjadi apa mungkin dalam satu waktu terjadi dua peristiwa yang berbeda satu nyatakan ya kan lagi bahagia lagi seneng-senengnya loh kok jadi jenazah gitu kan terus siapa dan segala macam ya saya kira disinilah semakin menunjukkan bahwa penyelidikan di awal tidak komprehensif amburadul ya makanya mindiknya pokoknya gak tau lagi-lagi kenapa kita bilang ya memang sudah terarah dari awal Pak Rudiano sudah melaporkan di dengan membuat LP itu kan dia udah menyebutkan kalau saya tidak salah nomor 5 BAP beliau dia itu kan jelas itu yang melakukan adalah si A, si B, si C, segala macam nah itu dapat dari mana apakah keterangan para katakanlah tersangka pada waktu itu diperiksa dulu atau dari obrolannya Pak Rudiano dulu Pak Rudiano dari mana bagaimana mungkin ini kita lihat tanggal 31 dia bikin LP kan ini dibentang bang mindiknya Pak Rudiano buka LP udah nyebutin orang-orang terus saksi yang ditangkap itu udah di BAP apa belum ini kan itu tadi yang dibilang kok unprofessional banget ini kapan diperiksa terus besoknya orang harus ditahan dia udah sebutkan nama-nama nah kalau enggak gimana nih udah sebut kok lapor kalau dia tidak meyakini gitu udah ditangkap gimana caranya sampai lapor ke propam jadi ada surat kuasa tanggal 2 tanggal 3 September tapi gak pernah pengacaranya bisa ketemu kan kita tau sampai lapor ke propam Jawa Barat sampai melapor ke Komnas HAM baru tanggal belasan 13 atau 14 itu baru ketemu jadi 2 minggu dan gak mungkin dong orang ingin melapor ke propam orang melapor ke Komnas HAM pada level masyarakat terkecil begitu katakanlah orang awam kalau dia merasa sebuah ketidakadilan oke karena ketidakadilan itulah yang membuat mereka berani dan melakukan perlawanan tanda petikan untuk mencari jalan juangnya oke sayangnya kita tidak tau apa respon propam pada waktu itu atas orang tua yang mengadu ke Polda Jawa Barat berarti dari awal kan ada sesuatu atas kasus ini oke tapi kenapa tidak dibuka juga kenapa tidak dituntaskan ya mohon maaf akhirnya kepolriesian menjadi bom waktu oke entah ini adalah urusan personal individual tapi membawa institusi ini yang menjadi tidak baik bom waktu kan lahar dinginnya timbul sekarang kita sangka itu sudah selesai begitu diketok palu di tingkat kasasi ditolak sudah gerasi dari presiden tapi kan ternyata tidak kebenaran akhirnya mencari jalannya sendiri oke termasuklah dalam kasus ini oke Bu Kasmi sebagai saksi ahli ini Anda kan lihat itu ada 10 tadi novumnya saya lihat diajukan oleh Saka Tata apakah 10 novum itu menurut Bu Kasmi memang masuk kategori bukti baru ya tidak semua juga sebenarnya tapi bisa dibilang mayoritas adalah bukti baru karena ada keadaan baru yang sebelumnya memang tidak muncul jadi ini lagi-lagi tinggal majelis hakim menafsirkan menafsirkan gitu loh karena mungkin dari sisi jaksa penuntut umum pasti akan defense bertahan kalau ini tidak ada kaitannya tapi di luar ini nurani kita suara batin kita dan hakim harus berani menemukan fakta-fakta yang tidak hanya muncul di dalam persidangan bang jadi hal-hal yang sudah diketahui umum hari ini itu juga harus ditarik sebenarnya hal-hal di luar sidang ya karena apa ya yang mau dituju dari sebuah perkara ini dari sebuah hukum itu kan keadilan ya karena kalau pindahan itu kan kebenaran materil kebenaran materil ada orang begini ada orang yang menyatakan mengungkapkan kebenaran hari ini begini kok dia udah merubah begini berarti berita acara penyidikan kemarin itu tidak begitu bunyinya berarti berita acara yang dakwaan kemarin atau surat dakwaan kemarin tidak begitu konstruksinya karena sudah goyang semua kan tergoyahkan semuanya berarti kan jadi keadaan baru dari DPO yang sudah fiktif itu clear satu oke Bu Kasmi dari 10 novum itu bisa gak Bu Kasmi sampaikan mana yang paling urgent menurut Bu Kasmi yang betul-betul baru menurut Anda kalau saya sih yang bisa mengungkap kalau saya sementara di luar di luar foto ya Bang foto juga menjadi hal yang penting ya foto menurut saya karena perlu dukungan saintifik ya karena memang kecuali nanti ada keterangan saksi lain yang menguatkan ya karena foto saja ini apa kecuali nanti ada foto terus ada saksi dokter segala macam yang menerangkan perbandingan-perbandingan itu jadi foto didukung oleh visu keterangan ahli keterangan korensik dan segala macam untuk melihat bahwa tidak ada untuk delik pembunuhan perencanaannya oke tapi saya lebih melihat sekali aspek hukumnya adalah tidak terpenuhnya hukum acara yang kemarin saka tatal dari awalnya tidak dapatkan itu kedua Pekanya sorry Prapit Prapit itu juga menjadi jadi berbeda kan keadaan dan segala macam walaupun Prapit itu adalah menyatakan tidak sahnya tapi Prapit itu kan akhirnya dilanjutkan oleh lihat aja polisi melanjutkan gak ada surat penghentian penyidikannya kalau itu ditutup berarti kan clear bukan PG yang kemarin jadi berarti ini udah berbeda lagi dengan konstruksi 3 DPO yang sejak awal itu menjadikan dasar nah saya bermain ataupun berpendapat saya lebih kepada secara hukum pidananya karena lagi-lagi tadi kalau foto abang bilang karena memang foto ada 4 atau 5 yang menurut saya itu foto foto jenajah dan foto kendaraan yang dijadikan foto ini kan harus ditopang dengan keterangan-keterangan lain apakah tadi CCTV apakah tadi lagi-lagi handphone yang di crosscheck termasuk handphonenya Pak Rudiana oke menarik nih Bung Asmi kalau Anda mengatakan bahwa salah satunya juga yang menjadi penting putusan pra-peradilan PG Sitiawan ya itu yang tadi Bung Asmi bahwa itu kan kelihatan tuh betapa buradulnya proses penyidikan ya terhadap kasus pembunuhan Fina dan Eki apakah kalau menurut Bung Asmi dengan belum diterbitkannya tadi kan Anda bilang ini kan harusnya polisi menerbitkan juga ya surat bahwa si PG Sitiawan ini bukanlah pelaku sebenarnya yang ditangkap karena kan di dalam pra-peradilan itu kan yang dianggap kenapa sampai harus dilepaskan bahwa tidak tepat nih PG Sitiawan bukanlah PG Peron kan begitu kan putusan tapi kalau lebih ke substansinya bahwa sebenarnya harusnya diterbitkan juga bahwa PG Sitiawan ini bukan pelaku pembunuhan secara materilnya semestinya kalau ini adalah katakanlah secara formilnya pasca putusan perapit kemarin itu penyidik polisi pasti akan menyurati kejaksaan surat penghentian penyidikan dan itu akan ter dicatat oleh kejaksaan kalau itu sudah ada Bang Samad maka berarti PG Sitiawan bukanlah orangnya kalau mereka yakin mereka bikin lagi surat penyidikan baru tapi kalau itu akhirnya dilakukan ada surat pemberhentian penyidikan otomatis sudah gak bisa bergerak lagi untuk gak mau megang PG Sitiawan lagi sudah tidak bisa itulah yang menjadi menurut saya satu kebaruan kalau memang diambil ya karena dari dakwaan nama itu muncul kan menarik nih tadi Anda katakan tapi kemudian penyidik tidak melanjutkan dengan menerbukan surat perhentian penyidikannya terhadap tersangka PG Sitiawan kan gitu ya harusnya itu kan dilakukan kenapa sampai pihak kepolisian belum melakukan itu saya kira saya gak tau ya tapi saya kira semestinya sudah Bang otomatis biasanya begitu ada profit dan akan terkonfirmasi supaya kita bisa tahu seharusnya jak saya menjawab oke itu semestinya otomatis biasanya tapi kalau dia katakanlah yakin orang itu dia akan terbitkan dia terbitkan seperindik baru seperindik baru itu loh PG Sitiawan ya tapi kalau dia akhirnya menyurati dia bilang hentikan penyidikan PG Sitiawan bukanlah PG Perro padahal di awal dia bilang orangnya itu loh sampai dia tangkap dia jeput ini yang menurut kita kan dari awal loh kok konstruksi ini kok rapuh banget oke berarti kalau kita lihat kasus PG Perro itu erat sekali hubungannya semua dengan tersangka-tersangka lainnya dengan bebasnya PG Sitiawan itu sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa tersangka-tersangka lain yang sedang menjalani hukuman itu juga bukan perlaku sebenarnya karena perbuatannya saling keterkaitan terhadap orang perbuatan dan keadaan oke begitu orang perbuatan keadaannya loh enggak padahal di awal itu penyidik meyakinin kami meyakinin ini ijajahnya benar ininya benar ininya benar sampai ditetapkan oke loh sekarang tiba-tiba itu mundur lagi apalagi nanti kalau memang ada kita temuin ya dihentikan surat perintah penghentian penyidikannya jadi menurut Bu Ngasmini sebagai saksi ahli di PK Sakatata memang novum yang diajukan 10 ini hampir sebagian besar ya itu betul-betul adalah bukti baru bukti baru walaupun perlu karena itu kan ada kayak flash disk ada rekaman segala macam apakah ini diterima oleh hakim nantikan segala macam pasti dari perspektif jaksa menyatakan loh ini kan tidak ada kaitannya padahal semua hal di luar persidangan juga kalau itu akhirnya mendekatkan karena akum acara kita tidak menal bisa apakah ini nanti jadi petunjuk apakah ini nanti bisa menjadi keterangan menjadi keterangan elektronik dan segala macam tinggal hakim ingin menangkap semua peristiwa karena perkembangan masyarakat perkembangan teknologi akses ini kan membuat kita akal kita kan berpikir hati kita yang menyaring jadi jangan juga saklek dengan ansih semata-mata ditutup ini gak ada kaitannya enggak dong bohong baru secara perkara ini sudah 8 tahun dan terungkapnya sekarang oke udah lama dengan kekinian gitu kan dengan keberanian masyarakat dengan apa ya akses informasi yang media yang begitu banyak gitu loh kalau dulu mungkin itu ditutup media ya selesai tapi sekarang tiap masyarakat itu menjadi media tiap orang menjadi media jadi ini juga harus dipikirkan oleh hakim ini yang digunakanlah penemuan hukum oleh hakim jadi jangan ansih wah ini enggak lah tapi harus dilihat lebih dalam lagi ada tidak keterkaitannya apa sih esensi ya kan apakah substansi dari hal-hal yang diajukan oleh penasihat hukum ini gitu jangan serta-merta wah ini ditolak walaupun wajar saja ada debatable antara posisi pihak jaksa dengan penasihat hukum oke Bu Ngasmi tadi Anda katakan bahwa sebenarnya kuncinya Rudiana kan tadi Anda katakan begitu kalau Rudiana bubur terus terang ini kasus terbongkar ya dan kita lihat bahwa Rudiana kan sekarang juga sudah dilaporkan kan ke baris krim menurut Bu Ngasmi apakah kalau misalnya Rudiana diperiksa dengan serius di baris krim ini kasus akan terbongkar sangat kalau Pak Rudiana karena memang dari awal beliau jadi di antara logikanya gini di antara katakanlah 8 terpidana itu ada juga katakanlah pegawai pekerja cucian mobil atau cucian motor katanya begitu ada disana itu adalah yang paling intelektualnya paling tinggi kan Pak Rudiana yang di atas rata-rata sebagai petugas yang dikasih deteksi ini logika apa enggak ya ini masuk akal atau tidak ya ini orang bisa saya paksakan tidak ya apalagi ada katanya anak Pak RT yang sebenarnya juga tahu tapi tidak dimintai keterangan dan segala macam berarti kan terhadap seseorang yang mungkin berani melakukan perlawanan aman tapi kalau orang itu bisa diintimidasi orang itu secara mungkin ini lemah ini bisa dijadikan tumbal oke Bungasmi kan menarik Rudiana kan menolak untuk hadir dalam sidang PK Sakatata menurut Bungasmi kenapa sampai dia menolak saya kira kurang bijak kalau beliau akhirnya tidak mau hadir ini adalah sebenarnya momentum buat Pak Rudiana untuk mengkelirkan apa yang ia tahu apa yang ia lihat apa yang beliau rasakan kalau beliau benar-benar adalah memang jadi korban beliau ceritakan kenapa dia bisa terima begitu saja keterangan Aeb sama Dede pada waktu itu kenapa dia bisa langsung termakan tidak dia validasi lagi keterangan-keterangan itu kok bisa sih dia yang paling tahu jangan-jangan ada sesuatu atau Pak Rudiana sendiri juga harus tahu juga cuma rented juga dari setelah mungkin korban itu wafat apa yang dilakukan Pak Rudiana adakah BAP kecelakaan lalu lintas atau adakah penggantian lagi BAP atas kecelakaan itu saya nggak tahu tapi lagi-lagi kebenaran ya ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat ya kan kecelakaan tunggal terus mau dirubah jadi kecelakaan lari ada nggak permintaan-permintaan itu ini kenapa ini terus tiba-tiba 27 28 terus tanggal 30 atau 31 penangkapan itu kan drastis banget hanya rentang oke dan ini aktor utamanya siapa yang mau dituju ya Pak Rudiana ada anak tongkrongan ini katakanlah yang di belakang tadi itu di belakang sekolah tadi atau tempat cucian tadi itu ini memang bener-bener geng atau memang orang kampung yang biasa nongkrong disitu aja gitu ya kenapa atau jangan-jangan AF juga ini pemain kan kita harus banyak nih mencari jadi termasuk handphonenya AF perlu juga dicek Bang Samad nah kalau ini ternyata siklusnya bau-bau narkoba semua kita repot Bang kalau ditumbalkan cuma si geng motor oke kok kita cari kemana-mana kok kemana-kemana ternyata sebenarnya ada sesuatu ya lagi-lagi ya ini kan semuanya asumsi yang memang harus kita dekatkan kalau mau buka saintifiknya kata Pak kapalernya kan begitu kan oke buka dong saintifiknya jadi buka handphonenya AF buka handphonenya Pak Rudiana buka handphonenya Eki ya 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 sama CCTV jangan ada dusta diantara kita mudah-mudahan kita doakan ini bisa menjadi terang dan kita yakin kita sayang dan cinta dengan kepolisian supaya kepolisian lebih profesional kedepannya oke mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Asmi ini membuat kita tercerahkan semua ya informasinya bisa menuntun kita dan menuntun pendidik untuk menemukan kebenaran dari pelaku yang sebenarnya dari kasus kematian Vina dan Eki sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak di Abraham Samad Speak